Ada satu masa, pamor Jody Sumantri atau Jody Superbejo begitu diakui. Bersama Edwin, teman duetnya di panggung hiburan, duo presenter ini menjadi pembawa acara papan atas berhonor tinggi. Dari sekedar cuap-cuap, mereka juga bermain film, serta membentuk duo vokal bernama Superbejo. Semenjak itulah, di belakang namanya ditambah embel-embel Superbejo. Lima tahun belakangan, bintang redup. Nyaris tak ada program televisi yang menggunakan mereka. Lebih malang bagi Jody, tahun 2016, bapak dua anak kelahiran 1970 terkena serangan jantung. Beruntung, nyawanya selamat. Pasca musibah itu, ia semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta. Merubah penampilan secara drastis. Hijrah. 2016 kena serangan jantung, 2017 pasang ring jantung, ringnya tiga, balonnya dua. Ya setelah itu, ya mau ngapain lagi? Harus siap-siap dipanggil kan kalau dalam keadaan gini. Kenapa? Karena jantung ini kan kalau ibarat otomotif, kabulator. Kabulatornya mampet ya selesai. Nah artinya, Jody harus siap, stand by, kapan aja mau dipanggil gitu. Kalau seandainya kita siap-siap aja tapi kita tidak ada bekal luar. Walaupun bekal kita tipis tapi adalah gitu ya. Ya mencoba untuk bisa menjalani ya tepat waktu, lima waktu dan juga berjamaah tentunya. Pilihan yang memiliki sejumlah resiko. Jody tak takut. Juga tak begitu saja pasrah dan lari dari panggung. Ada saja job yang datang. Ia juga berkarya dengan menelurkan album religi. Ya keadaannya seperti inilah. Alhamdulillah insya Allah stabil. Sekarang lagi sibuk. Lagi keluar single. Superbejo sama Edwin. Judulnya Hijrah. Bisa dilihat lah di Youtube. Cuman sekarang gak kayak dulu. Artinya pilih-pilih juga sih gitu. Gak langsung sembarangan. Kadang-kadang nanya dulu acaranya apa segala macam. Karena jangan sampai ya menghindari lah. Menghindari jangan sampai kebanyakan mendorot. Pengen kan sayang gitu lah. Amalan yang udah ditumpuk. Lagi ini tiba-tiba hanya karena setitik terus hilang semuanya. Jadi mencoba mempertahankan itu sih. Walaupun berat. Jadi akhirnya karena milah-milah itu jadi rezekinya jadi sedikit. Tapi gak masalah. Namun keadaan memang tak selalu berpihak. Besarnya biaya semenjak sakit dan kehidupan yang terus berjalan membuat seluruh tabungannya ludes. Dan bahkan harus menjual sejumlah aset seperti rumah dan mobil. Yang lebih miris, kini ia hanya sanggup tinggal di rumah kontrakan. Bagaimana sih perasaannya gitu kan? Sekarang lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem, lebih langsam lah mau ngapa-ngapain gitu. Ditambah ada berita baru sekarang saya dan sekeluarga Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ngontrak. Rumah, mobil semua dijual. Sekarang gak punya, insya Allah gak ada riba lagi. Jadi lepas dari itu semua. Terus udah ngeberesin semuanya. Dan justru di rumah kontrakan ini malah menjadi lebih nyaman banget gitu. Sebenarnya Jodi bisa saja terlepas dari kehidupan lebih buruk dengan mendepositokan penghasilan. Namun jalan itu tadi ambil karena idealisme dan keyakinan. Timbangannya karena pengen lepas dari riba. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kan untuk melepas hal itu kan harus ada prosesnya. Dan Alhamdulillah keluarga mendukung. Keluarga support, mereka malah bilang udah papa percuma ke masjid sering-sering gini-gini. Malah, apa, gak, kalau masih ada ganjelan di riba itu. Buru-buru rumah dilepas. Kemarin ya jual cepat lah gitu-gitu. Yang penting bisa nutupin bank segala-gala, sekarang kita ngontrak. Itu angsurannya udah gak dibayar-bayar gitu. Terus tiba-tiba kita kedatengan surat pengosongan rumah. Sempat shock gitu. Terus ternyata mereka meeting gitu lah. Buat anak saya yang besar kan sudah nikah. Sudah, sudah bisa. Ya udah, malah dia yang nguatin malah mantu saya. Dia bilang, udah pak nanti bisa tinggal di rumah, tenang aja. Udah, kita malah jadi akhirnya lebih tenang. Terus ya sempat, sempat ini juga takjub juga. Keluarga yang kita bela-belain, udah tinggal. Kan kita mikirnya anak ya. Sekolahnya gimana, kuliahnya gimana. Terus sampai nanti tinggal di mana. Malah mereka yang juru, udah jual aja. Udah biarin yang penting papa bisa tenang. Ya Alhamdulillah sekarang malah lebih nyaman banget. Walaupun kini hidup dalam kekurangan, ia tak pernah bersedih. Pria yang dulu bergabung dalam klub motor besar dengan sabar menjalani. Rahasianya adalah kitab suci Al-Quran dengan dua surat yang menjadi penenang batin. Surat Arahman dan Al-Mulu. Ya Alhamdulillah sih sekarang terus juga yang ditambah lagi asyifanya adalah Insya Allah kita tadarus Al-Quran gitu ya. Setiap hari pokoknya kemana-mana aja dibawa. Kemana pun dibawa, sampai sekarang udah dibawa. Obat hati ya. Ini obat hati karena ini benar-benar bikin kita nyaman ya. Dimanapun kita bisa jadi ketenangan hati gitu loh buat segala macem lah. Bahkan jadi temen makanya dibawa terus kemana-mana gitu. Kalau jodi surat yang paling seneng banget dibaca itu ada dua. Rahman dan Al-Mulu. Jodi dahulu memang bukan jodi yang sekarang. Tanpa bermaksud apa-apa, yang menceritakan semua apa adanya karena sudah khatam dengan kenikmatan duniawi. Kini ia ingin menabung untuk kehidupan akhirat. Bagaimana selama puluhan tahun ya keadaannya kita biasanya ya semua ada gitu loh ya kan ya gitu. Terus mau kemana-mana juga mobil ada segala macem. Sekarang gue udah online terus nih gitu. Sama kemarin bahkan yaudah nunggu-nunggu di pinggir jalan. Ya Alhamdulillah kan muka jodi udah tidak sepoy mesin dulu ya. Jadi ya nyantai-nyantai aja kadang-kadang di Alte juga yaudah. Orang-orang gak ada yang tau ini. Maling ini gitu ya. Iya paling ada satu dua ini. Iya Pak gitu. Tapi gak apa-apa nih malah jadi lebih pede lah gitu. Mohon maaf saya ngomong begini juga bukan berarti mau eksploitasi kemiskinan nih. Bukan mengeksplor kemiskinan. Cuma ada kebanggaan tersendiri ketika kita sudah tidak punya riba lagi. Tidak punya utang lagi. Kebanggaannya luar biasa lah. Bahkan sampai temen-temen siri Edwin bilang. Kan jodi bilang waktu itu sempat ditanyain sama ada wartawan lah ya. Dia bilang, wah sekarang saya gak punya apa-apa lagi. Saya miskin papa lah gitu loh. Edwin malah nyelitup, lu paling kaya lu adanya gitu. Paling kaya di mana? Ntar disono. Oh iya. Malah dia yang menguatkan. Kita mencari kekayaan di sana aja. Paling kaya di mana? Terima kasih.